Hai jumpa kembali di channel bahar elektronik Oke next video kali ini kita akan belajar ya cara untuk mengecek MOSFET MOSFET ini adalah hampir sama dengan transistor ya cuman beda fungsi yang kalau transistor kan kakinya basis collector emitter sedangkan yang MOSFET ini kakinya adalah GDS gate train dan source dan di MOSFET sendiri juga ada dua tipe ya kalau di transistor kan ada NPN dan PNP untuk MOSFET ini ada dua macam yaitu MOSFET N channel dan P channel kebetulan yang saya cek ini nanti adalah jenis MOSFET N channel ya jadi kalau untuk ngecek yang MOSFET P channel kita tinggal membalik posisi perutnya saja jadi cara ngeceknya tinggal balik jadi ada dua jenis ya untuk MOSFET yaitu MOSFET P channel dan N channel disini ada tiga kaki sama dengan transistor cuman beda penyebutan kalau di MOSFET ini kakinya adalah GDS ya dimana G adalah gate D adalah train S adalah source ya jadi otomatis untuk cara ngeceknya juga beda dengan transistor disini kita gunakan avometer analog ya untuk mengecek MOSFET saya sarankan ya saya hanyurkan untuk menggunakan avometer analog ya jenis analog saja agar pengecekannya lebih mudah dan gampang ya kalau menggunakan avometer digital juga bisa cuman eh kurang ya kurang akurat ya karena berupa angka jadi kalau analog kita enak untuk melihat gerakan dari jarum avometer ya jadi sebagai buat patokan oke pertama kita set set dulu di skala X10 set di skala X10 kita nolkan dulu untuk jarumnya kita kalibrasi kita nolkan dulu supaya hasil mengecekannya bisa akurat nah disini ada dua cara ya ada dua cara untuk cek MOSFET ya jadi Anda bisa pakai cara pertama atau kedua ini cara pertama cara pertama dan cara yang biasa dipakai untuk orang ya cara yang umumnya dipakai untuk ngecek MOSFET pertama kita connect perut merah ke kaki tengah ya ke kaki D ya di kaki D kemudian perut hitam ke kaki S ya disini gerak kemudian kita balik yang merah kita oper ke S yang hitam ke oper ke D ya tidak gerak ya disini posisi yang tadinya posisi berub merah di tengah hitam di kaki gede dan kita connect dikit kemudian Kembali ke S lagi Yang tadinya posisi Probe merah di kaki S Yang tadi yang tidak gerak sekarang menjadi gerak Jadi keduanya gerak Polak balik menjadi gerak yang tadinya kan Gerak kemudian tidak gerak Ini semuanya keduanya gerak Untuk menghilangkannya kita connect kaki merah Probe merah di Gate Kemudian kita balikkan ke S Tidak connect lagi Seperti itu ya Nah posisinya tidak connect ya Setelah kita Kumpan Kaki gate nya Ini cara kedua Cara saya yang paling gampang Menurut saya yang tadi agak sedikit bingung Cara saya yang paling gampang adalah Seperti tadi ya Kita balik balik di kaki Drain dan short Kita connect seperti ini Kemudian kita tukar langsung keduanya Nah Jadi kita pindah Probe merah dan probe vitamin secara langsung ya Nah untuk menghilangkannya adalah seperti ini Nah probe merah kita connectan ke gate Kemudian kembali ke S ya Sudah tidak connect ya Sudah sambung Seperti itu ya Seperti itu ya Seperti itu ya Seperti itu ya Nah ini Posisi seperti ini Kemudian kita balik Nah ini tidak connect Nah ini kita pindah Kedua probe nya Ke kaki G dan D Nah seperti ini Kemudian kembali lagi ke seperti ini Nah Akan connect ya Seperti itu ya Untuk menghilangkannya Merah ke Gate Kemudian kembali ke S Sudah tidak connect Nah seperti itu ya Jadi menurut saya cara kedua ini Yang paling Mudah untuk kita ingat Caranya Kemudian ini ada beberapa Contoh dari Mosfet yang rusak ya Jadi Contoh mosfet yang rusak ya Tadi kan Kaki drain Dan shorts Ini posisinya Probe merah di tengah Dan probe hitam Di Kaki Shots Ini kan nyambung ya Kemudian kita balik Kayak nyambung Ini ke Gribolak balik Nyambung Nah ini berarti Kondisi Mosfetnya short Kemudian di kaki gate Kita coba Cek juga Langsung short ya Harusnya kan Tidak nyambung Kalau kita bandingkan Dengan yang ini Nah seperti ini Tidak nyambung Dia posisinya Tidak nyambung Kemudian di kaki gate nya Juga tidak nyambung Sebelum kita Connect Nah disini Semua kakinya Terhubung ya Jadi ini Jenis mosfet yang rusak Short Kemudian ini ada Satu jenis lagi Mosfet yang Yang kerusakan Di bagian gate nya Di bagian gate nya Jadi drain dan short nya Ini seperti normal Sepertinya normal Seperti Mosfet yang masih normal Tapi kaki gate nya Sudah connect Nah ini Harusnya tidak boleh connect Ini kaki gate nya Sudah connect Jadi ini Kedua-duanya juga Rusak Jadi untuk mengetahui Itu tadi ya Jadi kita ulang lagi ya Seperti ini Untuk cara jack nya Agar kita bisa mengetahui Mosfet ini bisa Bekerja atau tidak Oke ini cara yang kedua Tadi ya kita ulang lagi Tadi ya Brub merah Seperti ini ya caranya Brub merah Kita tanya di tengah Kemudian burub hitam Di pinggir Kanan ya seperti ini Kemudian kita balik Kita balik seperti ini Kita balik Brub hitam di tengah Brub merah di pinggir kanan Nah seperti ini Terus kita balik Kita balik seperti ini Brub hitam di tengah Brub merah di kaki S Tidak nyambung Kita pindah ke dono nya Di kaki gate dan drain Seperti ini Kembali lagi Kembali ke D dan S Konek ya Seperti ini Tadi katinya tidak konek Sekarang menjadi konek Untuk menghilangkannya Pindah brub merah ke gate Pindah lagi ke S Sudah tidak konek Ya Berarti itu Jadi katinya konek Menjadi tidak konek Seperti itu Caranya Jadi untuk mengetahui Posisi Mosfet nya Masih bekerja normal Atau tidak Seperti itu Ini kemarin kan Ada beberapa kerusakan Di televisi Ada beberapa mosfet Yang mungkin Mosfet dari jenis Power supply Dan mosfet di bagian Rangkaian circuit EW Di televisi Ini kadang Sangat membingungkan Untuk mengecek mosfet ini Cara gimana sih Itu cara mengeceknya Jadi ini berlaku Untuk semua mosfet Semua mosfet Jenis mosfet Semua tipe Tinggal kita lihat Ini apakah jenis mosfet N channel Atau P channel Jadi kalau kita Yang kita cek Ini adalah jenis mosfet N channel Untuk P channel Jadi kita tinggal Merubah posisi Kaki perubnya Aja Yang tadinya perub merah Kita tinggal ganti Ke perub hitam Gitu aja Jadi sama Ini berlaku Untuk mengecekkan Semua mosfet Semua tipe Tinggal kita lihat Apakah jenis mosfet Yang N channel Atau P channel Nah begitulah Untuk cara cek mosfet Nah kali ini ya Mungkin agak sedikit Membingungkan ya Karena memang Caranya seperti itu Jadi beda dengan transitor Jadi Anda bisa simak Pelan-pelan Langkah demi langkah Di video awal tadi Ada dua cara Cara pertama Dan cara kedua Jadi kalau misalkan Bisa lebih mudahnya Anda bisa pilih Cara pertama Kedua Kalau saya berbadi Mending pakai cara kedua Yang lebih mudah Dan gampang Untuk cara ngeceknya Oke terima kasih Atas perhatiannya Semoga Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax